Intro Surahku, hidup adalah pilihan. Di dalam memilih, kita perlu namanya hikmat. Tanpa hikmat, kita bisa salah, bahkan berakhir dengan sesuatu hal yang sangat buruk terhadap diri kita ini. Dalam hidup berkeluarga, misalnya, di dalam hal pendidikan, kita harus tahu, kita harus memilih, tayangan-tayangan apa yang mendidik untuk anak-anak kita. Apakah kita memperbolehkan satu macam tontonan? Bila kita salah memilih, maka berakibat akan fatal sekali. Contohnya, bagaimana para remaja atau remaja memperkosa, bagaimana seorang remaja terlibat di dalam narkoba, pencurian, dan perampokan. Semua itu adalah akibat kesalahan dalam hal memilih atau tidak berhikmat. Contoh lain, misalnya, ibu-ibu dalam rumah tangga, pada waktu musim batuk, misalnya, ibu-ibu akan mengurangi memasak goreng-gorengan, makanan yang memakai minyak goreng itu. Nah, pada prinsipnya, semua aspek hidup kita memerlukan namanya hikmat. Istimewa anak Tuhan. Supaya hidupnya diperkenankan oleh Tuhan, dia harus memakai atau dia harus menggunakan hikmat sebagai pilihan di dalam hidupnya. Nah, kitab Amsal itu menceritakan atau berisi banyak hal mengenai bimbingan, mengenai didikan, mengenai disiplin yang memberikan hikmat kepada kita, anak-anak Tuhan yang mau menuruti kebenaran firman Tuhan ini. Nah, di dalam memahami hikmat, apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah kecerdasan rohani. Bukan kecerdasan intelijensia, tapi kecerdasan rohani. Apa itu kecerdasan rohani? Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bahwa bukti bahwa kita ini takut akan Tuhan, yaitu apabila dalam Amsal 2 ayat 1 dikatakan, Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Indikasi bahwa orang takut akan Tuhan kalau dia menjadi anak. Anak ini bukan karena suatu kelahiran, tapi karena ada ikatan atau persamaan di dalam karakter atau tabiat daripada orang tumbahnya. Banyak orang Kristen menganggap bahwa firman Tuhan itu adalah aturan-aturan memberatkan. Padahal tidak. Itu adalah benih, itu adalah kodrat ilahi. Jadi jika kita itu melihat firman Tuhan sebagai kodrat ilahi, maka kita akan menerima sebagai sifat dari Allah yang akan kita miliki. Kemudian dikatakan juga menyimpan perintah di dalam hati. Bagaimana caranya kita menyimpan perintah di dalam hati? Yaitu ketika kita berhasrat untuk melakukannya. Ketika kita mau melakukan keberan firman Tuhan, itulah artinya bahwa kita ini menyimpan firman itu dalam hati. Surahku, demikian kepada firman Tuhan, kiranya memberi berkat bagi kita semuanya. Yesus, Tuhan Yesus memberkati.